Assalamualaikum, hari ini aku dan suami lagi ngambil antrian di lab untuk melakukan pemencikan atau tes sperma. Oke, kita tunggu dipanggil ya. Aku antrian nomor 7 nih, kebetulan. Oke, setelah dari lab, kita diarahin untuk naik lip. Karena tadi lab di lantai 1, kita harus naikin lip ke lantai 5. Bismillah. Oke, kita udah sampai di lantai 5 dan kita udah masuk ke ruangan. Yang udah difasilitasi oleh hormat sakit untuk tempat mengeluarkan spermanya dan untuk dimasukkan ke botol. Di sini, ruangannya cukup komplit ya. Dan diberikan fasilitas untuk penunjangnya. Seperti ada BCD dan gambar-gambar yang maaf ya, gak bisa dilihatin. Karena mengandung unsur koronografis. Seperti ini ruangannya. Oke, baik kali ini aku mau ngasih tau kalian biaya rincian melakukan tes sperma ya. Kebetulan kami melakukan tes spermanya di rumah sakit mental keluarga Bekasi Barat. Di sana memang ada dokter, spesialis, kontrol kita di sana. Di sini harganya, fakturnya ada Rp394.000. Itu satu kali tes ya. Dan kita melakukannya di tanggal 5 bulan 9 2020. Pada hari Sabtu. Dan kita masuk ke ruangannya itu sekitar pukul jam 10.11 masuk ke ruangan yang tadi ya, yang difasilitasin di lantai 5 oleh rumah sakit yang tersebut. Dan sorenya pun udah langsung jadi hasilnya. Nah, kita langsung baca hasilnya. Nah, ini udah ada hasil dari lab ya. Pagi, bukan pagi, jam 10.00 itu kita melakukan tes dan sorenya udah bisa diambil hasilnya. Jadi dari keterangannya itu, awalnya kita berpikir mengeluarkan sperma itu dengan alat ya teman-teman. Tapi ternyata harus manual dan tidak boleh terkontaminasi atau tercampur dengan apapun. Seperti air dan lain-lain. Nah, ini aku kasih lihat hasilnya. Di sini menurut dokter, dari keterangannya tentang sperma-nya, jadi dari konsentrasi dan jumlah totalnya itu, Alhamdulillah bagus ya. Dokter memberitahu jika konsentrasinya itu normal. Di angka 72,4 itu, jadi dari keseluruhan itu normal semuanya. Dari konsentrasi sampai jumlah totalnya itu dari gerak, bentuk, dan jumlahnya itu Alhamdulillah normal. Di sini pun hasilnya negatif-negatif ini apa yang berhubungan dengan bakteri. Jadi, dari segi bakteri tidak ada Alhamdulillah. semuanya bagus. Kita lihat yang di belakangnya itu, dan dari hasil keseluruhannya, itu normospermia atau semuanya dikatakan normal. Dari volume, konsentrasi, motilitas, dan morfologinya, Alhamdulillah semuanya dinyatakan bagus. Jadi, dari hasil ini kita simpulkan, dokter bilang, Alhamdulillah dari sel sperma suami pun bagus, normal. Jadi, ini juga ada beberapa persyaratan sebelum melakukan ini ya. Jadi, 3-4 hari itu tidak boleh dikeluarkan sperma-nya. Tidak boleh kurang dari 3 hari, dan tidak boleh lewat dari 5 hari persyaratan untuk melakukan tes sperma ini. Jadi, kalian mungkin bisa tanya, beda rumah sakit, mungkin beda manajemen lagi. Persyaratannya mungkin tidak jauh-jauh berbeda. Dan paling yang membedakan itu untuk biaya ya. Ya, mungkin beda rumah sakit, beda biaya lagi. Oke, kali ini seperti ini saja pembahasannya dan sharingnya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung komen di kolom komentar. Jika sekiranya bermanfaat, subscribe dan bagikan. Atau bisa DM untuk melakukan pertanyaan ke atprimawanto di Instagram. Insya Allah kita balas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.